PENJABAT KETUA TIM PENGGERAK PKK ACEH PENJABAT KETUA TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2023 YANG TELAH BERJALAN SELAMA 2 HARI ITU PENANDATANGANAN TERSEBUT TURUT DISAKSIKAN OLEH SEJUMLAH PJ KETUA TPPKK KEMBUPATEN DAN KOTA Ada pun beberapa rekomendasi yang dirumuskan pada Rekon dimaksud antara lain Sekretariat harus melakukan pendigitalisasian data PKK yang sesuai dengan standar hasil Rekernas ke-9 Sementara untuk masing-masing POKJA agar dapat mensinergikan program kerja dengan pemerintah dan stakeholder terkait Misalnya POKJA I diantaranya perlu melakukan MOU untuk mengefektifkan 6 program prioritas pola asu anak remaja di era digital atau PAREDI POKJA II salah satunya adalah menstimulasi masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi melalui taman bacaan atau perpustakaan desa POKJA III melakukan pencatatan makanan pokok di papan data berdasarkan KRT yaitu kepala rumah tangga dan mendata jumlah industri rumah tangga dengan dihitung berdasarkan KRT Sementara POKJA IV mengefektifkan pelayanan posyandu terintegrasi yang melayani kegiatan kesehatan dalam satu layanan sosial dasar Dalam sambutannya Ayu Marzuki menekankan bahwa PKK adalah organisasi yang strategis namun demikian PKK tidak bisa berjalan sendiri Diperlukan kerja kolaborasi antar sektoral sehingga program kerja efektif dan juga tempat sasaran Pada kesempatan yang sama Ayu Marzuki juga menyempatkan untuk menyerahkan langsung penghargaan untuk daerah-daerah yang berhasil menurunkan angka stunting dan juga melaksanakan supim polio Di antaranya daerah yang berhasil menurunkan stunting adalah Kabupaten Aceh Jaya, Pidi, Gayo Luwes, Aceh Besar, dan Aceh Timur Sedangkan daerah yang berhasil melaksanakan supim polio yakni Kabupaten Bener Meriah, Gayo Luwes, Aceh Tengah, Aceh Singkil, dan Aceh Barat Daya